Suar-suar berpendar di langit malam di atas kota Gaza pada Rabu 1 November 2023 pagi. Suar itu menghasilkan cahaya terang yang berasal dari tembakan roket-roket Israel yang menargetkan wilayah Gaza. Sebelumnya ledakan-ledakan hebat meneru di Gaza pada selasa malam sebagai perluasan operasi Israel di bagian utara wilayah itu. Rintetan serangan udara Israel di sebuah kem pengungsi di dekat kota Gaza meratakan gedung-gedung apartemen. Roket-roket yang menembus area tersebut juga meninggalkan jejak kawah di mana-mana. Serangan itu terjadi ketika pasukan darat bertempur melawan kelompok Hamas di Gaza Utara dan menyerang kompleks-kompleks bawah tanah. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata seiring dengan keberhasilan militer Israel, melakukan penyelamatan tawanan pertama yang ditahan oleh Hamas. Netanyahu bahkan bersumpah ingin menghancurkan dan mengancam kemampuan Hamas untuk memerintah Gaza. Adapun ratusan ribu warga Palestina masih berada di bagian utara Gaza, di mana pasukan dan tank-tank Israel dilaporkan telah bergerak maju ke beberapa sisi kota Gaza. Di kem pengungsi Jabalia di pinggiran kota Gaza, sedikitnya enam serangan udara menghancurkan sejumlah blok apartemen di daerah pemukiman. Jabalia merupakan kem pengungsi terbesar di Gaza Utara dan menjadi rumah bagi 116 ribu orang di wilayah seluas 1,4 km persegi. Akibat serangan terbaru Israel di wilayah itu, 50 orang dilaporkan tewas dan 150 orang lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, angka tersebut kemungkinan bisa bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung. Terima kasih telah menonton!